Saya lanjut saja ke materi kedua Mbak Isma Malica. Mbak Isma Malica ini akan bicara tentang silencing freedom of religious expression and belief in digital space. Mbak Isma Malica ini satu di Fakultas Usuluddin dan Humaniora Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sekarang Ongoing Center for Religious Cross-Trust Tradition sedang di CRCS UGM. Saya persilahkan ke Mbak Isma. Lalu selamat pagi Mbak Isma silakan untuk melakukan presentasinya. Terima kasih Mbak Yuli. Selamat pagi Mas dan Mbak sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebenarnya paper ini hasil studi saya di Makul Religion and Human Rights di CRCS. Saya akan memaparkan presentasi ini dengan judul Pembungkaman Kebebasan Berekspresi Dalam Beragama dan Berkeyakinan di Digital Space di Indonesia. Terutama ini di media sosial. Kita sadar bahwa saat ini media sosial memainkan peran yang begitu penting sebagai media untuk mengekspresikan pikiran, menyampaikan aspirasi, menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, bahkan digunakan juga untuk saling berargumen antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Nah dalam satu setengah dekade terakhir ini pelaporan tentang penghinaan atau penodaan atau pencemaran baik itu untuk personal, institusi, bahkan agama yang pada mulanya itu berasal dari media sosial entah suatu postingan atau meme dan lain-lain begitu sangat meningkat tajam. Nah kebebasan berekspresi dalam hal apapun yang merupakan sebenarnya hak kebebasan berekspresi ini merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang paling basic ya. Namun di sini juga memiliki batasan. Nah tujuan pembatasan tersebut adalah untuk melindungi ketertiban umum dari potensi kekacauan. Tetapi dalam undang-undang kita di Indonesia tidak ada batasan yang jelas untuk mencapai ketertiban umum yang baik itu seperti apa. Kemudian di sini para pemerintah memiliki legitimasi untuk mengatur masyarakat sehingga pemerintah itu merasa seolah berhak untuk ikut campur dalam kebebasan pribadi masyarakat demi menjaga kebebasan masyarakat yang lainnya. Padahal kebebasan berekspresi merupakan yang tadi basic hak asasi manusia untuk berkomunikasi. Pada pasal 18 ayat 3 di ICCPR yaitu kebebasan beragama seseorang hanya dapat dibatasi berdasarkan hukum sepanjang yang diperlukan untuk melindungi secara yaitu di mana batasannya itu ada lima aleman yaitu keamanan masyarakat, ketertiban masyarakat, kesehatan masyarakat, morang masyarakat dan hak-hak kebebasan mendasar untuk orang lain. Kemudian UU pemerintah menggunakan UU ETE dan UU penodaan agama untuk menutup kemungkinan digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjerat mereka yang kritik atau mereka yang memiliki pandangan berbeda sehingga dengan sengaja menciptakan seolah-olah sebagai korban pelanggaran untuk ditindak sebagai tindak pidana. Hal itu dibuat sebagai alat pembungkaman kebebasan berekspresi sekaligus sengaja mengancam pihak yang aktif dan kritis. Kemudian selain Undang-Undang ETE terkait agama, etnis, dan trust terdapat KUHP pasal 156, 156A, 157 dan Undang-Undang nomor 40 2008 pasal 4 dan 16 yang mana pasal-pasal tersebut berpotensi membatasi kebebasan berpendapat terutama di media sosial yang membatasi ekspresi agama dan kepercayaan. Sejauh mana negara dapat mengatur kehidupan beragama seseorang khususnya dalam forum eksternum, kita mengetahui dalam FORB, Freedom of Religion and Belief, di situ ada dua ruang yaitu forum internum dan forum eksternum. Forum internum di mana seseorang bebas untuk berpikir secara sadar dan merdeka untuk beragama maupun berkeyakinan tanpa ada batasan dan tidak dibatasi, tidak dapat dibatasi. Sedangkan forum eksternum merupakan kebebasan untuk mewujudkan bentuk kepercayaan atau beragama yang mana kebebasan tersebut bisa dibatasi. Sejauh mana negara dapat mengatur kehidupan beragama tersebut dalam forum eksternum, seperti yang tadi saya sampaikan, harus berdasarkan pada elemen, pada lima elemen yaitu public safety, public order, public health, moral, and fundamental rights. Kemudian usaha pemerintah untuk membatasi KBB, yaitu satu UU penodaan agama, dan kemudian dua UU ITE, yaitu di mana keduanya yang untuk UU penodaan agama, selain di Indonesia itu ada di banyak negara lainnya, seperti Armenia, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, dan lain-lain, yang sebenarnya UU tersebut merupakan sumber persekusi dan menyebabkan misperception. Karena tidak hanya mengancam kebebasan berekspresi, tetapi juga sebenarnya mengancam kebebasan beragama itu sendiri. Nah, dari itu juga menyebabkan jumlah pelaporan penggunaan UU, penodaan agama digunakan untuk menyerang pihak-pihak yang kritis dan menyuruhkan pendapat. Itu juga dibuat sebagai alat pembungkaman kebebasan berekspresi sekaligus sengaja mengancam pihak yang aktif dan kritis. Kemudian MUI. Nah, di sini MUI sering memberikan fatwa untuk menanggapi isu-isu terkini. Disitulah mufti dari MUI berupaya mengeluarkan hukum untuk menanggapi transisi masyarakat. Nah, di sini, di akhir-akhir ini, MUI menanggapi transisi masyarakat yang sangat aktif di media sosial. Dan bahkan MUI mengeluarkan fatwa tentang hukum dan pedoman bermedia sosial. Di antara poin-poinnya adalah dilarang untuk memproduksi, menyebarkan, dan atau membuat konten atau informasi yang dapat diakses di mana informasi atau konten tersebut mengadung hoax, gibah, fitnah, aib, bullying, ujaran kebencian, dan lain-lain yang terkait dengan pribadi kepada orang lain atau hal layak umum. Bagaimana usaha kita untuk mengatasi tadi pembungkaman LBB itu? Nah, perlu adanya pendidikan yang fokus pada human rights dari sekolah dasar. Nah, sedangkan panel-panel kemarin kan membahas tentang dilema pembelajaran hak asasi manusia di tingkat kampus. Itu ada banyak dilemanya, apalagi ini sekolah dasar. Nah, ini menjadi PR kita bersama, tapi akan menghasilkan di mana grace route itu akan sadar hak apa yang seharusnya bisa aku dapatkan dan sehingga sadar, oh ini ada pembungkaman di sini seperti itu. Nah, yang kedua yaitu menilik ulang UU ITE dan UU tentang Blesmi Agama, UU Bles penodaan agama tersebut, dan UU-UU yang berkaitan dengan pembungkaman berekspresi seperti itu. Terima kasih Mbak Yuli. Oke, sudah selesai ya Mbak Isma ya? Tadi bicara pembungkaman di dunia digital di era ini ya. Mbak Isma, makasih presentasinya. Mbak Isma menghalat menggarisbawahi soal forum internum dan forum eksternum dan juga membatalkan highlight menggarisbawahi soal pentingnya jika dilakukan pembatasan, maka ada prasyarat tadi ya. Lima elemen prasyarat jika undang-undang itu jika dilakukan pembatasan. Ada banyak intervensi negara dalam upaya pembungkaman tadi lewat regulasi, lalu kemudian juga dengan salah tiganya ada undang-undang penodaan agama, undang-undang ITE, lewat blasfemi ya, lalu. Namun dengan situasi itu, dengan situasi itu meningkatnya pembungkaman di dunia digital, maka perlu tadi upaya pendidikan HAM ya dari SD ya Mbak Isma ya, dan kemudian sebagaimana diselurakan oleh koalisi masyarakat sipil untuk melakukan meninjau ulang atau melakukan revisi atau terhadap undang-undang ITE yang paling sering digunakan untuk melakukan pembungkaman di digital space. Terima kasih Mbak Isma. Terima kasih telah menonton!